Kekayaan strategi oleh Gunnar Solskjaer diuji, benar-benar diuji, dimulai dari pertandingan melawan Leicester tanggal 16 Sabtu ini pukul 21 hingga tanggal 30 November menghadapi Arsenal, berarti masuk Desember ya, 30 November disana, 1 Desember disini pukul 3, jadwal Man United benar-benar diuji. Gak hanya Premier League yang ada Spurs, ada Liverpool, ada Chelsea, ada Arsenal disitu sebagai lawannya setelah Leicester ini, ada Telanta di Liga Champion. Nah, kekayaan ini diuji lagi dengan kondisi bahwa di awal ini, di Oktober ini mungkin sampai 24 sampai 30 Oktober, Man United harus bermain tanpa Maguire dan tanpa Varane. Katanya Maguire bisa tampil tanggal 24 Oktober, mungkin Varane diprediksi potensial returnnya tanggal 30 Oktober, jauh lebih cepat Rashford, yang Rashford katanya tanggal 16 ini sudah mungkin dalam kondisi layak bermain. Nah, dengan kondisi tanpa 2 back utama mereka, apakah Lindelof, Eric Bailey bisa menjaga konsistensi permainan pertahanan United yang sangat terbantu dengan David De Gea belakangan ini? Ingat ya, sejak mereka menghadapi Leicester United di Premier League, 10 pertandingan terus disini, hanya sekali loh, Man United itu clean sheet lawan Wolverhampton, waktu menang 1-0. Selebihnya selalu kebobolan, bahkan menghadapi Young Boys di Liga Champion, kalah kan 1-2, terus menghadapi Villarreal menangnya 2-1, kebobolan lagi. Jadi, 7 pertandingan di PL, 2 pertandingan Liga Champion, 1 pertandingan PL Liga, bahkan harus kalah dari WSAM 0-1. Nah, kekayaan strategi oleh Gunnar itu yang gue soroti, karena jadwal pertandingan yang padat, kondisi pertahanan mereka yang sulit sekali clean sheet, ditambah Maguire dan Varane yang tidak dalam kondisi fit. Lalu, ada harapan bahwa Ronaldo ingin sekali tactical game-nya itu mendukung dia mencapai gol ke-800 selama karirnya untuk klub dan tim nasional. Sebelum pertandingan melawan Leicester, jumlah gol Ronaldo 794, dia mencapai 800 gol. Apakah taktik yang diracik oleh Gunnar akan membantu Ronaldo di situ? Kalau hatinya ada di belakang dengan kebobolan terus, repot juga ya untuk ngejar 800 gol itu. Jadi, komposisinya adalah kita akan nunggu kekayaan tactical game dari Gunnar Solskjaer di pertandingan mulai 16 Oktober ini di kandang Leicester City, sampai menjamu Arsenal tanggal 30 November atau 1 Desember pukul 3 pagi di Premier League plus 2 Liga Champions. Jangan lupa, Homen Uwe menghadapi klub Italia, Atalanta. Bagaimana prediksi di pertandingan pertama dulu deh melawan Leicester? Ini dia, prediksi gue dan Gita Suwondo. Bebas memprediksi, kalian juga boleh memprediksi hasil pertandingan, bahkan kalau perlu kita runut tuh, hasil pertandingan, pertandingan se-MU bersama oleh Gunnar Solskjaer dalam pertandingan hingga Oktober nanti, sampai menghadapi Arsenal. Itu dulu dari What With West yang kita menyoroti kekayaan tactical game oleh Gunnar Solskjaer dengan situasi pertahanan mereka yang sulit sekali mencapai clean sheet. Sampai ketemu di What With West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.